Pemirsa banjir tidak hanya mengganggu aktivitas warga namun juga mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Sebagian sekolah diliburkan karena sekolahnya masih terendam banjir. Sementara sebagian lagi memindahkan kegiatan belajar mengajarnya di gedung desa dan hanya diikuti oleh siswa kelas 6 saja. Di kawasan Bojong Asih, Kecamatan Dayekolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, banjir tidak hanya menggenangi rumah warga. Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter juga merendam sebuah sekolah dasar. Seluruh ruangan sekolah dasar negeri di desa Bojong Asih tersebut terendam banjir dan tidak bisa digunakan. Akibat terdampak banjir, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut dipindahkan ke bangunan desa Dayekolot. Namun tidak semua siswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar di lokasi pengusian. Hanya siswa kelas 6 yang mengikuti kegiatan belajar, pasalnya dalam waktu dekat akan mengikuti ujian nasional. Sementara siswa kelas 1 hingga kelas 5 diliburkan. KBM karena memang terlalu dalam. Biasanya di sana kelas 6, karena kelas 6 itu harus melaksanakan KBM. Nah sekarang banjirnya lebih besar, jadi kami pindahkan kelas 6 juga ke Beredesa. Ada berapa siswa Boyang itu? Semuanya itu 61, tapi yang punya 35 persen sekarang yang datang. Karena memang banjirnya terlalu parah. Kalau untuk selain kelas 6, kelas 1 sampai kelas 5? Biasanya kan ke sini, tapi sekarang hanya sedikit kan. Gimana rasanya gitu? Nyaman gak? Nyaman gak? Lumayan. Lumayan ya. Kalau dibandingkan sama belajar di sekolah gimana? Lebih enak di mana? Enak di sekolah. Di sekolah ya? Di sini dingin ya atau gimana? Ya. Ini teman-temannya sekolah semua gak masuk semua? Ya, gak semua. Kenapa? Misalnya jalannya banjir. Banjir ya. Meski dipindahkan ke aula kantor desa dan hanya belajar dengan beralaskan tikar, para siswa tetap semangat untuk belajar. Rezitya Prasaja, Bandung TV Menurut TV Menurut TV Terima kasih.